Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa attaquوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا attaquوا الله وقولوا قونا سديدا. يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فز فوزا عظيما عمبعا. فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَارَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَّارٍ Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, Rahimani wa Rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan pembelajaran bersama kita yang membahas tahsinul kira'ah terkhususkan di dalam mata pelajaran ilmu tajwid yang kita mempergunakan kitab ilmu tajwid metode al-syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaydi L.C. Kita masih berada di pelajaran yang ketujuh yaitu hukum mad dan di kesempatan kali ini InsyaAllah Bapak, Ibu bisa membuka kitabnya. Jadi kita akan masuk di dalam pelajaran madfara'i. Jadi di kesempatan yang lalu sudah kita bahas mengenai madtabi'i dan turunan-turunannya. Di sana ada madtabi'i, kemudian mad'iwad, madsilah, sugrah, dan lain sebagainya. Sekarang InsyaAllah kita masuk ke dalam madfara'i. Di dalam madfara'i dibagi menjadi beberapa cabang atau subab. Subab yang pertama dari madfara'i adalah bacaan mad yang bertemu dengan Hamzah. Bacaan mad yang bertemu dengan Hamzah. Al-Mualif, Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaydi L.C. Membagi bacaan madfara'i yang bertemu dengan Hamzah ini yang disebabkan oleh Hamzah ini menjadi empat sebab. Yaitu madwajib muttasil, madjaiz munfasil, madsilah kubro atau kita kenal dengan istilah madsilah tawwila, dan satu lagi madbadal. Ada pun hukum mad yang kesatu, kedua, dan ketiga di subab ini dibaca memanjang dari biasanya. Biasanya yang di madtomi atau mad asli kita baca sepanjang dua harokat saja atau dua ketukan. Hanya saja untuk madwajib, madjaiz, madsilah kubro atau madsilah tawwila, bacaan ini dipanjangkan sampai empat harokat. InsyaAllah. Empat harokatnya, kecuali madbadal. Madbadal ini secara harokat sama dengan madtobi'i atau madasli yang di pekan lalu sudah kita bahas. Jadi kembali diperhatikan kembali, madwajib, madjaiz, madsilah, kubro atau tawwila dibaca empat harokat. Memanjang dari biasanya yang pekan lalu sudah kita latih. Kapan terjadinya madwajib, mudtasil? Terjadi apabila madtobi'i. Jadi ada madtobi'i dipertemukan dengan hamzah setelahnya. Di dalam satu kata madwajib, mudtasil. Kemudian madjaiz munfasil. Apabila ada madtobi'i bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kata. Panjang empat harokat. Kemudian madsilah tawwila, apabila ada hal domir atau paling mudah pengertian madsilah tawwila ini adalah madsilah kalsirah dipertemukan dengan hamzah setelahnya. Jadi untuk mengetahui madsilah tawwila harus memahami madsilah kalsirah yang di pekan lalu sudah kita bahas. Panjangnya empat harokat. Mungkin Bapak Ibu kebingungan nanti kapan satu kata, kapan tidak dalam satu kata. Kemudian tidak teliti setelahnya ada hamzah atau tidak di madsilah tawwila. Di dalam musaf kita, baik dicetakan Rasam Uthmani atau Rasam Imlai yang dicetak oleh Kemendak Republik Indonesia dibantu dengan tanda mad atau ada layar yang ada di atasnya. Jadi ketika ada tanda-tanda tersebut maka dipastikan itu adalah mad yang memanjang sampai empat harokat. Apabila di pertengahan ayat. Kalau di awal-awal surat, mad itu sampai enam harokat. Belum kita bahas. InsyaAllah di pekan yang berikutnya. InsyaAllah. Jika di pertengahan ayat ada tanda-tanda layar yang seperti itu, Bapak Ibu, jangan ragu bacaan tidak dipanjangkan sampai empat harokat. Jadi sabar ngajinya. Jangan cepat-cepat dipenuhi hak empat harokat tersebut. Baik. Ini pengantar yang pertama. Di sini diperhatikan. panjang bacaan majais munfasil, wajim mutasi, dan mad sila kubro atau tawilah dalam satu bacaan harus seragam. Jadi empat harokat ini diambil Bapak Ibu. Di sini dituliskan empat sampai lima harokat. Supaya kita sinergi juga dengan metode yang lainnya, maka kita pilih yang empat harokat saja. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini halaman 63. Sekarang masuk di halaman 64. Kita membahas hukum yang pertama di dalam subab ini, yaitu mad wajib mutasil. Tadi sudah kita terangkan bahwa mad wajib mutasil ini terjadi kapan apabila ada maut tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Contoh yang seperti ini. Jadi ada di sini kondisi maut tobi'i baik itu huruf yang berharokat fatah dipertemukan dengan alif, huruf berharokat kasraw dipertemukan dengan ya sukun, kemudian huruf yang berharokat domah dipertemukan dengan waw sukun, setelahnya huruf hamzah. Maka ini akan memanjang sampai empat harokat. Jadi membacanya hendaknya hak-hak huruf ini atau hukum-hukum ini dipenuhi. Kita latihan. Alhamdulillah minashayatun al-rajim. Iza jaa'a nasrullahi wal-fathah. Nah ini idha mat tobi'i. Kemudian jaa'a. Awalnya ini mat tobi'i. Ada huruf yang berharokat fatah. Jim berharokat fatah. dipertemukan dengan hamzah. Di dalam satu kalimat. Nah maka ini disebut dengan wajib mutasil. Nah seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwa hukum ini kita dibantu dengan tanda layar diatasnya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu sekali lagi ketika kita membaca musaf. Membaca ayat-ayat Al-Quran membaca kitab Allah di pertengahan ayat ini ada yang bertanda layar seperti ini panjangkan bacaan kita sampai empat harokat. Demikian ya. Jadi supaya nanti ini apakah satu kalimat atau tidak kalimat sudah lah. Mungkin bingung nanti ini satu kalimat apalagi tidak mengerti artinya. Beri itu. Nah maka ini dibantu dengan tanda layar. Silahkan dipanjangkan sampai empat harokat. Jadi jangan dipendekkan supaya seragam. Baik. Selanjutnya. Di sini ada wajib mutasir. Di sini matomi'i dipertemuan dengan hamzah. Ini ingat mati'iwad. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu panjangnya dua harokat. Tidak boleh memanjang lebih dari itu. Jadi babnya lain, hukumnya lain lagi. Kemudian kita lanjutkan. innam innamal insi'iwad. sadakatu lil fuqarai wal masakin madwajib ada di sini. Lil fuqarai Nah orah di sini matobi'i setelahnya ada hamzah maka masuk hukum madwajib Dalam satu kalimat, lilfuqarai, imad wajib, mutasil dipanjangkan sampai empat harokah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faqatilu'lati tabaghi hatta tafi'a ila amri'illah. Alhamdulillah wajib ada di sini. Ada pun di sini di memanjang ila amri ini nanti setelahnya. Di sini, imad wajib, mutasil. Dengan ini sama. Kadarnya empat harokah. Hanya saya berbeda yang ini dalam satu kalimat, yang ini berbeda kalimat dengan kalimat yang setelahnya. Kita lanjutkan. Ini imad wajib, mutasil. Ini imad wajib, mutasil. Kemudian Wajib bin nabiyyina wa shuhada. Ini Wajib Wajia 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 Bin nabiyyina Ini matamkin Wa shuhada Di sini Ada beberapa asatid yang menyebutkan kondisi ini. Wajihia Jadi ini disebut dengan matwajib, mutasil. Ada juga asatid yang menyebutkan ini karena di akhir kalimat, matobi'i. Kemudian berhadapan dengan huruf yang hidup, kemudian kita sukun. Maka ada yang menyebutkan pula ini dengan matarid, lis sukun. Jadi ada dua penyebutan di kalimat ini, yang di akhir kalimat. Namun secara kaedah bacanya, ya insya Allah supaya lebih tertib, kita ambil dengan empat harokat cukup. Dengan disertai nabr. Supaya hamzah yang tersukunnya masih bisa terdengar. Jadi Wajihia Diangkat ya, diberikan aksen. Jangan terlalu datar. Sehingga nanti menimbulkan kesan bahwa di sini tidak ada hamzahnya yang tersukun. Wajihia Seperti syuhadah. Padahal ada hamzahnya yang kita sukun. Wajihia Seperti itu ya. Ada namanya an-nabr. Aksentuasi. Baik, selesai untuk pembahasan madwajib muttasil. Kita lanjutkan di pembahasan kedua, yaitu majaismun fasil. Pengertiannya tadi kita ulang. Apabila matobi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Berarti di dalam kata atau kalimat yang lain. Cara membacanya sama. Dipanjangkan sampai empat atau lima harokat. Kita pilih yang empat harokat. Sama ya, seperti ini. Tadi seperti madwajib. Tapi berbeda kalimat atau berbeda kata. Baik, kita latihan. Alhamdulillah. 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 layar seperti ini Bapak Ibu. Jangan ragu. Di sini panjangkan. Jangan lupa di sini ada Matsilah Qasiroh. Kalau dia berharokat domah disertai dengan waw kecil. Kalau berharokat kasroh disertai dengan ya kecil setelahnya. Hak domir Matsilah Qasiroh yang dipanjangkan. Rata-rata kalau tidak terbiasa membaca Nusof Rasul Uthmani atau cetakan Madinah ini terlewat Matsilah Qasirohnya. Hati-hati Bapak Ibu harus lebih teliti. Nah ini. Ya kecil. Matsilah Qasiroh. Jangan lupa. Jangan sampai terlewat. Ini disebut dengan Kalau yang ini Ini harus membedakan. Namun jika Bapak Ibu mungkin membingungkan nanti apakah ini satu kalimat atau tidak. Kembali kami ingatkan yang terpenting layarnya. Layarnya ini. Kalau ada layar ini dipenuhi harokatnya sampai empat harokat. Jadi ngajinya jangan cepat-cepat Bapak Ibu. Dipenuhi hakmatnya. InsyaAllah ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini panjangkan sampai enam harokat. Karena ada Hamzah di depannya. Kemudian lanjutkan. Illa anfusahum wama yash'urun Sini. Illa Ada Matoumi'i bertemu Hamzah. Lihat ada layarnya di sini. Kemudian Wala ta'kulu Amwalahum Kulu Kulu Hadis ini Majais menfasil Kita lanjutkan latihan kita Hati-hati Bapak Ibu Ada layar Matoumi'i bertemu Hamzah lagi-lagi sambil latihan terus meraja'ah ya. Melatih ketelitian kita Pokoknya ingat Di Matoumi'i yang ini Yang memanjang sampai empat harokat. Yang penting ada layarnya di atasnya. Baik itu Matoumi'i wajib, Matja'is Kemudian Mat Silatawila Yang penting ada layarnya. Panjangkan sampai empat harokat. Wajau'abahum Isha'ay Yabakun Nah ini layar 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 Empat harokat. Nah ini banyak ya. Contohnya bagus. Kita ulangi Bapak Ibu Wajau'abahum Baik kita lanjutkan Hati-hati diingatkan lagi. Karena pada saat tadi ada placement test. Banyak ibu-ibu yang lupa membaca Musaf Madinah atau Rasam Uthmani ini. Ini dipendekkan ya. Nah ini adalah Matsila Khosiro. Hati-hati Bapak Ibu. Lihat standa setelahnya. Ada tanda wau kecil ini atau yak kecil tadi. Seperti ini. Ini Matsila Khosiro. Kami ingatkan sekali lagi. Inna hu kana fi ahlihi masro. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Cara membaca Majais juga berbeda-beda setelah ada catatan ini. Kalau kita pun mendengar di Majidil Haram ya. Seperti Sheikh Bandar Balilah membacakan setiap Majais ini dibaca dengan dua harokat. Karena beliau ada jalur kiraat dari sanat dari guru-gurunya. Jadi itu yang diambil. Namun di Indonesia Majais dibaca dengan dua harokat ini tidak begitu populer. Walaupun boleh ya. Asalkan memang sesuai dengan kiratus sabuahnya. Kemudian tariknya jelas. Kemudian sampailah sanatnya kepada guru-guru kita. Ada pun di sini di kitab ilmu tajmatullahi syafi'i. Al-Mualif menyarankan bahwa kita membaca Majais tetap dibaca empat harokat. Nah kemudian saya sampaikan sedikit di Majais. Ada juga yang dikenal dengan hak tanbih. Misalkan di suratul kahfi'i itu disebut dengan hak tanbih. Terkesan itu satu kalimat. Padahal itu adalah hak tanbih untuk menegaskan kalimat. Kalau kita belajar bahasa Arab. Nah seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi haknya itu tetap dihukumi Majais Bapak Ibu. Jadi itu dikenal dengan hak tanbih. Tidak terbahas di sini. Namun beliau al-Mualif membahas hal tersebut di kitab satunya yang lebih rinci lagi. Ada ilmu tajwid lengkap. Metode syafi'i beliau sengaja membuat dua model kitab yang satu lengkap berserta dalil-dalilnya dan referensi-referensi kitab yang menjadi rujukan. Yang ini yang kita pelajari adalah ilmu tajwid praktis. Jadi supaya Bapak Ibu lebih cepat memudahkan. Apalagi yang belajar dari nol tajwid mempelajari ini cepat faham. Kalau yang ilmu tajwid lengkap mungkin akan lama sekali untuk memahami itu. Karena goalnya di sini adalah supaya Bapak Ibu bisa lancar mengajinya. Walaupun mungkin nanti ya dalam tanda kutip ini. Walaupun nanti nama-nama hukumnya lupa. Nama-nama hukumnya lupa. Namun yang terpenting nanti kaedah tajwid terapannya ini bisa baik ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jangan sampai terlewat. Kaedah-kaedah yang ini. Terutama yang ada layar-layarnya ini harus. Dipanjangkan. Dipenuhi haknya. Baik. Nah ini dicatat saja dulu. Nanti di sesi diskusi mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai hak tanbih. Karena di sini tidak dibahas. Baik. Kita lanjut. Di poin yang ketiga. Yaitu madzilah kubro atau madzilah tawilah yang biasa kita kenal. Jadi kita harus lebih kaya lagi istilah-istilahnya atau pengetahuan kita. Karena ternyata ada yang mengistilahkan ini dengan madzilah kubro atau madzilah tawilah yang biasa kita dengar. Kapan itu terjadi ketika madzilah sukro atau madzilah kwasiro berhadapan dengan hamzah. Itu yang paling mudah. Jadi karena kita sudah mempelajari madzilah sukro atau kwasiro maka insya Allah ini akan jauh lebih mudah. Ya pokoknya di sini adalah haknya hak domir, harokatnya hu atau hi. Kemudian diapit dua huruf hidup. Namun huruf yang menyertai haknya yang setelah huruf hak domir itu adalah huruf hamzah. Namanya juga ini adalah madfara'i yang disebabkan oleh hamzah. Jadi hamzahlah yang memanjangkan mad ini. Dari mad dua harokat tadi menjadi empat atau lima harokat. Jadi kita seragamkan menjadi empat harokat. Kita lihat di sini. Kita latihan. A'udhu billahi minah syaitan wa wajim. Mada alladhi yashfa'u'indahu illa biiznih. Nah di sini. A'indahu. Nah ini hak domir diapit dua huruf hidup. Harokatnya dia domah. Kemudian disertai hamzah setelahnya. Nah di sini ciri madnya atau layarnya itu ada di atas waw kecil atau nanti hak kecil ini. Bapak ibu. Di rotham usmani. Jadi harus teliti betul ya. Mad silah kubro ini. Jadi kita ulangi. Mada alladhi yashfa'u'indahu illa biiznih. Ini cara membaca mad silah kubro atau mad silah tawila. Madnya bukan di atas haknya ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali. Rahsam usmani. Ini karena pada saat tes tadi pagi-pagi di placement tes banyak ibu-ibu yang terlewat juga. Mad silah tawilah ini. Jadi dibacanya pendek ini. Contoh tadi yang salah. Misalkan karena terlewat. Mada alladhi yashfa'u'indahu illa biiznih. Haknya dibaca pendek Bapak Ibu. Otomatis kalau di metode Darussalam ini terlewat masuk ke jilid dua mulai. Dari hukum mad. Jadi harus teliti. Membaca untuk rotham usmani. Ini melatih ketelitian kita. Latihan lagi. Lihat layarnya di atas. Ya kecilnya setelah. H domir. Ini jangan lupa. Dengan kondisi yang kamil. Kenapa kamil? Tandanya kalau di rotham usmani. Kenapa kamil? Karena huruf taknya ini menggunakan tashdid. Berarti masuknya sempurna. Ahad tum dalnya diabaikan Bapak Ibu. Jangan sampai lupa. Sambil kita meroja hukum idham yang sudah kita pelajari. Dan kita sedikit-sedikit mengenal rotham usmani. Supaya terbiasa. Cetakan-cetakan musaf. Cetakan Madinah. Ya sahabu anna ma lahu akhladah. Ini. Mad silah ta'wilah di sini. Ma lahu. Lihat di wawu. Di atasnya ada layar. Jadi layarnya di atas wawu kecil atau ya kecil di depannya. H domir ya Bapak Ibu. Penempatan layarnya. Jadi harus teliti. Kemudian. Bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Bainaha wa bainahu. Ini hu. Mad silah ta'wilah. Hadomir. Berharokat hu. Di apit dua huruf hidup. Setelah hadomirnya. Huruf hamzah. Jadi syah ini memenuhi persyaratan mad silah ta'wilah. Kita lanjutkan latihan kita. Wa ma ya'lamu ta'wilah hu illallah. Di sini. Ta'wilah hu. Hadomir. Di apit dua huruf hidup. Harokatnya hu tadi. Setelahnya hamzah. Syah. Mad silah. Ta'wilah. Kemudian. Contoh yang terakhir. Kita bacakan. Wa rasulihi ila alladhi na'ahattum. Wa rasulihi. Di sini kita dapat mad silah ta'wilah. Dengan sebab-sebab tadi yang sudah disebutkan. Ila alladhi na'ahattum. Nah ini kadang-kadang sering lupa pada saat tes Bapak Ibu mengurai tajwid. Mungkin secara bacanya benar tapi menghukumi kalimat ini kadang-kadang lupa. Idhom mutajanisain. Di idhom yang di luar nunsukun dan mimsukun ya. Jadi ada idhom mutamathilain, mutajanisain, dan idhom mutakorimain. Nah ini kategorinya idhom mutajanisain. Dengan kadar sempurna atau tidak masuknya adalah idhom kamil. Di mana tandanya? Ya ini tadi. Diulang kembali. Huruf ta'nya di sini menggunakan tajwid. Baik. Ada catatan di sini. Ya ada juga. Mad silah kubro dibaca dua harokat. Namun kaidah-kaidah ini perlu difahami dari jalur tajibatun nasyar. Nah ada pun yang paling populer yang dianjurkan oleh al-mu'alif adalah kita baca dengan empat harokat dipanjangkan. Supaya berbeda juga dengan mad silah qasiroh. Jadi mad silah kubro atau mad silah tawilah ini. Selesai. Yang nomor tiga mudah-mudahan bisa difahami oleh Bapak Ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah materi terakhir kita. Mad badal. Nah di mad farai ini yang disebabkan oleh Hamzah. Mad badal ini tidak memanjang sampai empat harokat. Jadi tetap dibaca dengan dua harokat ketukannya. Seperti layaknya kita membacakan mad tabi'i, mad da'iwad, kemudian mad silah qasiroh, kemudian ada mad tabi harfi. Tadi saya lupa menyebutkan atau mad lazim harfi mukhafaf. Kalau di kitab-kitab yang lain. Ada pun istilah yang diambil oleh al-mu'alif di sini oleh Ustaz Abu Ya'ala Qurnaydi Al-Sih. Fidhaullah Ta'ala adalah mad tabi'i harfi. Yang di fawatihus suar. Jadi hanya berbeda istilah saja ya Bapak-Ibu. Namun kaidah-kaidahnya insya Allah kita bisa kokoh. Dan apapun ada pergeseran istilah ya kita langsung klik. Oh maksudnya ke sini, maksudnya ke sini. Insya Allah. Baik, cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Ketika ada Hamzah, Hamzah pasti berharokat hidup ya. A, I atau U ya. Hamzah bertemu dengan alif. Atau Hamzah bertemu dengan ya sukun. Hamzah bertemu dengan waw. Maka ini disebut mad badal. Kita bacakan contohnya. Jangan sampai terkecoh ya. Karena ini Hamzah sampai berharokat tidak. Karena tidak ada layar. Lihat karakternya. Hamzah ini tidak ada layar. Kemudian Imana. Nah ini tidak ada layar juga. Kita bacakan saja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini ada layar tadi sudah kita bahas. Pokoknya yang ada layar-layar ini. Baik itu. Mad-jaiz, Mad-wajib, Mad-silah, Kubra. Empat harokat. Nah di sini tidak ada layar. Berhenti memanjangkan sampai empat harokat. Dua saja. Jadi ditahan di sini. Habba ba ilaikumul imana wa zayyanah. Nah ini imana i. Ada Hamzah berharokat kasra dihadapkan dengan ya sukun. Yang ini berharokat fatah dihadapkan dengan alif. Berarti ini mad badal. Lihat contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Hamzah berharokat doma dihadapkan dengan waw yang mati, yang sukun. Seperti ini. Ini disebut dengan mad badal. Hatihan lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal a... Mad badal. Nah Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali. Cara membaca Hamzah di lam alif ini. Kapan dua harokat. Kapan satu harokat. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi kembali. Ketika posisi Hamzah ini ada di tengah-tengahnya. Maka ini dua harokat dibaca. Ini mad badal. Walal a... Ada pun ketika nanti Bapak Ibu. Ketika lam alif ini. Hamzahnya itu letaknya di atas ini. Di atasnya alifnya. Nah itu adalah Hamzah yang pendek. Jangan dipanjangkan. Tadi pagi pun banyak dari peserta placement test yang terkecoh di sini. Bapak Ibu. Belum terbiasa. Nah kalau di cetakan Imlai. Atau cetakan Kemendek Republik Indonesia. Hamzah ini diberikan harokat fatah berdiri. Berikan harokat fatah berdiri. Namun di Rasulullah Usmani kita harus seliti. Lihat letaknya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah abaikan misalnya tidak ada wau. Wau-nya tidak ada misalkan. Wau-nya tidak ada. Hamzahnya ini letaknya di atas lam alif yang huruf alifnya ini. Maka ini pendek ini. Nah ini menjadi panjang ya karena memang ada wau. Kita abaikan dulu. Ini berarti pendek. Nah kalau yang ini berarti panjang dia. Seperti itu ya. Cara membedakannya di lam alifnya. Jangan sampai tertukar. Karena tadi banyak sekali yang tertukar ketika membacakan Rasam Uthmani. Cetakan Madinah. Jadi harus teliti ya Bapak Ibu ya. Baik kita lanjutkan. Ya ayuhal ladhina amanu aman. Ini madbadal. Hamzah harukat fathah dihadapkan dengan huruf alif. Kemudian imanah. Hamzah berharukat khasar dihadapkan dengan ya sukun. Ini juga wajau. Ini hamzah dihadapkan dengan wawu sukun. Ra'aqa miyusah. Ra'aqa miyusah. Ini madbadal. A'radu wa na'a bi janibih wa na'a. Madbadal. Wa qala'am faqala'am bi'uni. Ulangi. Faqala'am bi'uni. Ini madbadal. Bi'uni. Di sini ya. Mudah ya insyaAllah. Jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada layarnya. Di atas madbadal ini. Jadi walaupun dalam satu pembagian marfari. Mad yang disebabkan oleh hamzah. Khusus untuk madbadal ini. Tidak dipanjangan sampai empat harokat. Jadi tetap menggunakan kaedah dua harokat. Seperti layem atau bi'i. Baik. Ada catatan di sini. Di dalam Quran Suratul Ahqaf. Apabila memulai kata di sini. Kalimat ini maka dibacanya. Ituni bikitab. Ituni bikitab. Khusus di dalam Quran Suratul Ahqaf. Ayat yang keempat. Menjadi madbadal. Ituni. Kalau kita. Tidak di sini. Seperti itu ya. Ada pun sebab-sebab yang rincinnya. Sudah kami jelaskan di kajian yang lalu. Kajian yang sebelumnya. Jadi bisa di cross-check kembali videonya. Di situ akan ada penjelasan kami jauh lebih rinci. Jadi ada kata-kata atau kalimat yang menyebabkan hal tersebutnya. Jadi di sini secara ringkas saja. Jadi kalau Ibtida di sini. Kita baca. Ituni bikitab. Bukan Ibtuni atau Ubtuni. Salah. Ituni bikitab. Dibaca dengan kaedah badal. Kemudian ini juga. Di Al-Baqarah 283. Apabila kita memulai di sini. Kita baca dengan. U'tumina amanatah. U'tumina amanatah. Begitu ya. Bukan U'tumina atau I'tumina. Bukan. Cara membacanya. U'tumina amanatah. Itu ya. Nah ini secara ringkasnya. Kami jelaskan demikian. Kita ulangi. Di Al-Aqaf ayat 4. Hati-hati Bapak Ibu ketika memulai di sini. Ituni bikitab. Yang ini. U'tumina amanatah. Seperti itu ya. Baik. Kemudian latihan. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kaedah yang sudah Anda pelajari. Di bawah bimbingan pengajar. Di bawah bimbingan ustazah-ustazah. Dan diuraikan hukum-hukum tajwid yang sudah Anda pelajari. Nah jadi latihan di dalam Al-Quran tadi. Kalau kita tarik ke sini. Jadi Bapak Ibu bisa latihan nanti dengan ustazahnya masing-masing. Misalkan ini. Rabbana. Ini majais munfasil. Inna. Gunna musyadadah. Inna na. Majais munfasil. A. Madbadal. Man na. Ini ada madbadal dan gunna. Kemudian contoh. Contoh. Habbab ilai kumul imana wa zayyanah. Habbab ilai harf lain atau huruf lain. Kumul idhar qomariyah. I madbadal ma matobi'ina wa zayyanah. Ini tidak ada hukum di sini. Untuk tajudnya. Terus demikian. dilatih perintah dari Al-Mu'alif. Itu bacalah Quran sesuai dengan kaedah yang sudah dipelajari. Baik. Kiranya demikian Bapak Ibu. Hal yang dapat disampaikan. Di kesempatan kali ini. Kita membahas tentang. Madfara'i. Yang disebabkan karena kehadiran Hamzah. Jadi Hamzah itu bisa memanjangkan kata. InsyaAllah. Memanjangkan harokat. Terutama di tiga hukum yang pertama tadi. Madja'iz mutasil. Madwajib mutasil. Madja'iz munfasil. Dan madzilah kubroh atau madzilah tawilah. Adapun madbadal. Tetap dibaca dengan dua harokat. Seperti layaknya matobi'i. InsyaAllah. Jadi jangan tertukar Bapak Ibu. Baik. Demikian yang bisa disampaikan. Wa akhirnya da'wanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu alla ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.